Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Semoga senantiasa tercurahkan kepada diungan kita lebih besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga hari yang berhenti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekenap pendengar Radio Insani di Perubalinga dan sekitarnya Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Limantan, dimanapun Anda berada Para pendengar Radio Bas FM di Seluruh Tigo dan sekitarnya serta para pemeriksa UBIT TV di Bungantan Anda berada Seperti biasanya sebelum kita memasuki pembahasan pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang berlalu Saat itu kita membahas tafsir surat Al-Kahri'ah ayat ke-6 dan ke-7 Bahwa Allah SWT membagi para manusia berdasarkan surat yang kita baca pada hari kiamat nanti dibagi oleh Allah menjadi berapa? Menjadi dua golongan Golongan yang pertama Fa'ammaman ha'kulat ma'wazinuhu Yaitu golongan yang amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya Ini golongan yang pertama yang beruntung Kenapa beruntung? Karena akan memasuki kehidupan yang dia senangi Fa'huwa fi'i'ishatin rah'inuhu Golongan yang kedua Wa'ammaman ha'kulat ma'wazinuhu Yaitu orang yang amal solehnya lebih ringan dibandingkan dosa-dosanya Saat itu kita membahas golongan yang pertama Dan kita sampaikan bahwa hidup kita di dunia Kalau ingin termasuk golongan yang pertama Yaitu orang-orang yang amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya Maka kita harus sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal amal soleh Terutama memilih amalan-amalan yang bobotnya berat Kita sebutkan kemarin dua contoh Sebutkan dua contoh tersebut Tauhid dan akhlak mulia Silahkan Tauhid dan akhlak mulia Kemarin kita sampaikan Tauhid Bukan hanya sekedar mengucapkan La ilaha illallah Karena la ilaha illallah itu akan bermanfaat Kalau terpenuhi syarat-syaratnya Dan juga dipenuhi konsekuensinya Bagi yang ingin mengetahui apa syarat-syaratnya Bisa melihat kajian yang kami sampaikan Ada rekaman videonya Di YouTube Dengan judul syarat-syarat la ilaha illallah Berseri Kalau tidak salah dari seri pertama sampai ke delapan Kalau tidak salah Bisa lihat di sana syarat-syarat dari la ilaha illallah Kemudian pertanyaan yang kedua Nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan amalan Alias akan ada timbangan pada hari kiamat Apakah Adanya timbangan pada hari kiamat Menunjukkan Bahwa Allah butuh Dengan timbangan Pertanyaan pertama Pertanyaan yang kedua Kenapa Pertanyaan yang kedua Kalau tidak butuh Kenapa Terus pertanyaan yang ketiga Kalau tidak butuh Untuk apa adanya timbangan itu Tiga pertanyaan sekaligus Tiga pertanyaan sekaligus Tidak butuh Jawaban pertanyaan pertama Yang kedua Kenapa Kenapa tidak butuh Kenapa Allah tidak butuh timbangan Terus kenapa ada timbangan Jawabannya Jawabannya Allah butuh atau tidak Jawabannya Allah tidak butuh Kalau Allah tidak butuh Kenapa Allah tidak butuh Karena Allah sudah tahu Sebelum manusia diciptakan Berapa bobot Amal mereka Yang baik maupun yang Terus kalau tidak butuh Kenapa ada timbangan Salah satunya Untuk menunjukkan Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan Para manusia Pada kesempatan yang berbahagia Kali ini Kita akan memasuki Pembahasan ayat Yang kedelapan Yang bunyinya Wa amman Khaffat Mawazinu Yaitu Orang-orang yang Lebih ringan Timbangan Kebaikannya Berarti ini golongan yang keberapa Golongan yang kedua Golongan yang kedua Ini adalah golongan Yang malang Orang-orang yang rugi pada hari Yaitu orang-orang yang ketika Ditimbang Antara kebajikan yang dia lakukan Dengan dosa-dosa yang dia lakukan Ternyata Lebih berat Dosa-dosanya Ketika ditimbang Ternyata dosa-dosanya Jauh lebih berat Dibandingkan Amal soleh yang dia lakukan Ini adalah Orang-orang yang rugi Dan orang-orang yang malang Serta orang-orang yang naas Siapakah mereka Perlu kita pelajari Jangan-jangan Tidak masuk Makanya kita harus ketahui Siapakah orang-orang ini Yaitu orang-orang Yang timbangan Dosanya lebih berat Dibandingkan timbangan Kebaikannya Orang-orang tersebut Terbagi menjadi Dua jenis Berapa jenis? Dua jenis Yang pertama Orang-orang kafir Yang pertama Orang-orang Beserta sekian variannya Masuk disitu Orang munafik Masuk disitu Orang ateis Masuk disitu Orang yang beragama Selain dengan agama Islam Semuanya masuk Kedalam Golongan jenis Yang pertama Yaitu orang Entah itu orang kafir Asli Atau orang kafir Pasuk Jadi-jadian Entah itu orang kafir Asli Atau Atau yang tidak Asli Gimana saat orang kafir Tidak asli Orang kafir asli Itu orang kafir Yang lahir Sejak lahir Dia sudah Akhir Kalau orang kafir Yang tidak asli Orang yang awalnya Islam Terus Murta Jadi bukan Bukan palsu Ini orang kafir Beneran Cuman tidak asli Sejak lahirnya Ini semuanya masuk Dalam golongan Yang pertama Yang kedua Siapa kira-kira Orang Islam Aduh Orang Islam Kukur-kukur Kalau yang pertama Semoga kita tidak masuk Semoga kita Diwafatkan oleh Allah Dalam keadaan Beragama Islam Yang kedua Orang Islam Cuman Orang Islam ini Dosanya lebih banyak Daripada Amal solehnya Nah ini Kita agak khawatir juga Kita mulai Dari yang pertama dulu Yang pertama adalah Orang kafir Orang kafir Apapun jenisnya Dia pasti Akan masuk Golongan Yang kedua Yaitu orang-orang ya Timbangan Dosanya Lebih berat Daripada Timbangan Kebaikan Orang kafir Apa punya kebaikan Punya kebajikan Enggak orang kafir Enggak di dunia ini Jadi kan melihat Ada orang kafir Baik enggak Banyak Banyak Contohnya Apa kebaikan Yang mereka lakukan Contohnya Dermawan Terus Berbaik kepada tetangga Terus Suka menolong Ada orang kafir Seperti itu Ada Kira-kira Kebajikan yang mereka Lakukan di dunia ini Kira-kira Ada bobotnya Enggak pada hari kira Enggak ada Berarti mendingan Jadi orang kafir Orang peksisannya Ketahuilah Para hadir Sekali yang kami hormati Para pendengar Para pemirsa Di mana pun Anda berada Orang kafir Walaupun mereka Punya kebajikan Ketika di dunia ini Seperti tadi Dermawan Suka bantu Suka nolong Suka memberi Suka senyum Mereka Semua amaran Yang mereka lakukan Ketika di dunia Pada hari kiamat Nanti Sama sekali Tidak punya bobot Di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Apa pernah ke kiam? Pernah ke akhirat Sampai berani Mengatakan seperti itu Ya saya belum pernah ke akhirat Saya belum Belum mati Saya berani mengatakan Seperti ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan seperti itu Dimana Ustaz? Silahkan buka Di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi Ayat 105 Di dalam surat Al-Kahfi Ayat 105 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Ayat-ayat Allah Dan tidak meyakini adanya hari pertemuan dengan Allah Maka Sia-sialah amalan mereka Amalan yang mereka lakukan Sia-sia Tidak ada Gunanya Masih ditegaskan lagi oleh Allah Fala Fala Nukimu lahum Yawmal qiyamati Wazna Pada hari kiamat Nanti kata Allah subhanahu wa ta'ala Kami tidak akan memberikan penimbangan Terhadap amalan yang mereka lakukan Fala Nukimu lahum Yawmal qiyamati Wazna Kami tidak akan memberikan penimbangan Atas amalan-amalan Kebajikan-kebajikan Yang mereka lakukan ketika mereka di dunia Apa maksudnya Kami tidak memberikan penimbangan Apakah maksudnya Tidak ditimbang sama sekali Atau ditimbang Tapi tidak ada Bobotnya Perbedaan pendapat diantara Para ulama abu's-sul Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Qasir Amalannya ditimbang Tapi tidak punya Bobot Ketika ditimbang itu Tidak ada Bobotnya Sama sekali Karena memang Orang-orang kafir Tidak akan memetik Sama sekali Buah dari kebajikan Yang mereka lakukan Pada hari kiamat kelam Dan ini berdasarkan Kesepakatan ulama Sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawwi Rahimahullah ta'ala Kenapa demikian? Karena amalan yang Dilakukan oleh Orang-orang kafir Pada hari kiamat Nanti akan Dijadikan oleh Allah Seperti Deber Dalam sebuah ayat Di dalam ayat lain Seperti Abu Nah untuk Bilang-bilang Jadi Sebanyak Apapun Infak yang Mereka keluarkan Orang-orang kafir Infak Hiasan-hiasan sosial Orang-orang kafir Ada gak? Ada Jutaan Milyaran Bahkan mungkin Triliunan Dana yang mereka Keluarkan Untuk membantu Orang lain Pada hari kiamat Nanti Semuanya Akan dirubah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi Dari mana Di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Surat Al-Furqan Ayat 23 Di dalam surat Al-Furqan Ayat 23 Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Wa kadimna Ila Ma Amilu Min Amalin Baj'alna Haba'an Lantura Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami akan Perlihatkan Segala Amalan Yang mereka Kerjakan Yaitu oleh Orang-orang kafir Nanti pada hari kiamat Orang-orang kafir Akan diperlihatkan Ini loh Amalan-amalan Yang kalian Lakukan dulu Ketika di dunia Yang kalian Bangga-banggakan Ketika kalian Di dunia Lihat ini Amal-amal kalian Mereka sudah Pede mungkin ya Sudah pede Wah Iya ya Amal kuah Ketika Tahu-tahu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Baj'alna Haba'an Maka tiba-tiba Kami jadikan Amalan-amalan mereka Menjadi Debu Yang Beterbangan Yang Tidak ada Bekasnya Ini dalam Surat apa Al-Furqah Ayat 23 Diumpamakan Oleh Allah Seperti Debu Di dalam Ayat lain Diumpamakan Allah Seperti Abu Milih Mana Orang Milih Di dalam Ayat lain Yaitu Dalam Surat Ibrahim Surat Ibrahim Ayatnya 18 Dalam Surat Ibrahim Ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Perumpamaan Orang-orang Kafir Yaitu Orang-orang Kafir Terhadap Allah Amalan Mereka Kata Allah Orang-orang Kafir Seperti Apa tadi Abu Seperti Abu Yang ditiup Oleh Angin Keras Pada Suatu hari Yang berangin Kencang Debu Debu Kalau ditiup Pakai angin Yang gak Keras Terbang gak Terbang Apalagi Angin yang Kencang Ini perumpamaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Orang-orang Kafir Tidak Akan Mendapatkan Manfaat Sedikit Pun Kata Allah Dari Apa Yang telah Mereka Kerjakan Di dunia Surat Apa tadi Ibrahim Ayat 18 Ayat 18 Jadi Kata Allah La yakdiruna Ala syai'in La yakdiruna Mimma Kasabu Ala syai'in Sama sekali Tidak Memetik Manfaat Sedikitpun Dari apa Yang mereka Lawan Ketika Di dunia Maksudnya Tidak Memetik Dimana Ya Kalau di dunia Memetik Enggak Apa Ujian Tok Ujian Kok Lama Regi Ujian Tok Tidak Bukan Hanya Puas Bukan Hanya Pujian Satu Satunya Manfaat Yang Akan Dipetik Oleh Orang Kabir Adalah Manfaat Di dunia Apa Manfaat Itu Manfaat Mereka Dikasih Makan Sama Allah Itu Manfaat Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Riwayat Muslim Dalam Hadith Sahih Riwayat Muslim Kata Nabi Sallallahu Wari Wasallam Inna Allah La Yadlimu Muminan Hasanatan Yu'ta Biha Fi Dunia Wa Yujizab Biha 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 Mereka Lakukan Akan Diganjar Di Dunia Dan Dibalas Di Ini Kalau Jadi Orang Beriman Jadi Kalau Jadi Orang Yang Beriman Di Dunia Dapat Ganjaran Di Akhirah Juga Dapat Balasan Enak Enak Alhamdulillah Maka Jadilah Orang Yang Beriman Ini Orang Yang Beriman Terus Kalau Orang Kafir Kata Nabi Sallallam Wa Amal Kafir Adapun Orang Kafir Fayut'am Bihasanati Ma Amila Biha Dinnahi Bidunia Adapun Orang Kafir Ganjaran Dari Kebajikan Yang Mereka Lakukan Di Dunia Adalah Gantinya Akan Dikasih Makan Oleh Allah S.W.T Ganti Waduk Karena Tidak Harganya Makanan Itu Di Mata Allah S.W.T Walaupun Mereka Nganti Warug Seket Tahun Sampai Makan Warug Terus Itu Tidak Ada Harganya Di S.W.T Walaupun Makanannya Mahal Walaupun Makanannya Mahal Walaupun Makanannya Mewah Walaupun Makanannya Mewah Jangankan Makanan Seteguk Air Saja Di Mata Allah Tidak Harganya Makanya Orang Kakir Dikasih Makan Oleh Allah Subhanahu Wadah Dikasih Minum Karena Tidak Ada Harganya Di Mata Allah Subhanahu Wadah Bukan Di Mata Kita Ada Harganya Orang Makan Ya Kalau Di Mata Allah Tidak Harganya Karena Dunia Seisinya Di Mata Allah Tidak Lebih Berharga Di Dandingan Sayap Seekor Dunia Seisinya Dunia Seisinya Isinya Dunia Apa Panganan Segala Sesuatu Yang ada Di Dunia Ini Emas Mobil Harta Duit Semuanya Itu Di Mata Allah Tidak Lebih Berharga Dibandingkan Sayap Seekor Nyamuk Bukan Nyamuknya Apanya Sayapnya Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Membagi Orang Kabir Sekendaknya Karena Apa Karena Tidak Ada Harganya Di Mata Allah Berarti Orang Kabir Akan Mendapatkan Manfaat Nggak Manfaat Dimana Di dunia Apa Manfaatnya Samangan Terus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dihabiskan Dihabiskan Balasan Dari Kebajikan Yang mereka Lakukan Di dunia Habis Semuanya Supaya Supaya Nanti Kalau Mereka Untuk Datang Kemana Ke Akhirat Kebajikan Mereka Semuanya Sudah Habis Karena Sudah Dimakan Dimana Di dunia Sehingga Sehingga Nanti Pada Hari Kiamat Tidak Tersisa Sedikitpun Bajikan Mereka Nak Uzzubillah Dimin Makanya Wajar Seandainya Mereka Nanti Pada Hari Kiamat Masuknya Kemana Raka Jahan Dan Kekal Di Dalamnya Ini Orang Orang Makanya Senikmat Nikmatnya Hidupnya Orang Kafir Di dunia Esih Mending Esih Mending Wong Islam Ya Sesugih Sugih Wong Kafir Neng Dunia Esih Loh Penak Wong Islam Walaupun Kere Bukan Berarti Saya Memotivasi Kon Jadi Wong Kere Tapi Enggan Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menakdirkan Kita Jadi Orang Miskin Seandainya Ya Allah Nyongkawet Bien Kok Kayak Gia Bae Apa Pancer Warisan Ramane Kere Bae Kere Puyute Kere Kere Tujuh Turunan Orang Bapak Asalkan Agamanya Islam Mungkin Dia melihat Tetangganya Itu Orang Kafir Deweknya Sukih Bapaknya Sukih Baik Sukih Tujuh Turunan Sukih Baik Ya tetap Kafir Tidak usah Kita berkecil hati Ketahuilah Bahasanya Seenak-enaknya Orang Kafir Di dunia Tetap Lewih Kepenak Dari Islam Kenapa Karena Orang Islam Akan Mendapatkan Ganjaran Nanti Di Adik Demikian Demikian Jangan Terlenak Terlenak Yang kedua Siapa Orang Islam Jenis Yang pertama Orang Kafir Beserta Sekian Jenisnya Macem-macemnya Orang Kafir Macem-macem Yang kedua Yang akan Masuk Dalam Golongan Yang Dosanya Lebih Berat Orang Islam Orang Islam Ya Cuman Orang Islam Yang Dosanya Lebih Banyak Daripada Amal Solehnya Siapa Mereka Ya Orang-orang Yang dosanya Lebih Banyak Maka Tinggal Sekarang Kita Ngitung Makanya Dinasihatkan Diyetun Amalan Ganian Sebelum Nanti Ada Penghitungan Pada Hari Kian Makanya Dari Sekarang Kita Ngitung Amalan Kita Ajak Ngitung Utang Tuh Ya Hitung Utangnya Dihitung Kalau Dibayar Tidak 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 Menghitung Kita Hitung Amalan Kita Sekarang Hari Ini Antara Amalan Soleh Yang saya Lakukan Sama Dosa Yang saya Lakukan Banyak Mana Banyak Mana Itu Ngapur Tidak 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 Jadi Dari Tadi Pagi Cuma Mungkin Dari Pagi Kita Hitung Ya Allah Lebih Banyak Dosaku Atau Amas Sehingga Kita Bisa Memperkirakan Kita Ini Masuk Yang Mana Golongan Yang Pertama Apa Yang Kedua Jadi Kita Harus Rasbah Jangan Cuma Kita Itu Menupuk Pahala Nupuk 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 Pahala Kemudian Kita Tidak Sada Disamping Kita Mengumpulkan Amal Soleh Ternyata Kita Juga Mengumpulkan Dosa Nanti Ditimbangkan Kalau Amal Soleh Lebih Banyak Bisa Lebih Berat Iya Kalau Lebih Banyak Karena Bisa Jadi Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Ini Bisa Menggerogoti Amal Soleh Yang Kita Lakukan Jadi Pahala Yang Sudah Kita Kumpulkan Dari Amal Amal Soleh Yang Kita Lakukan Bisa Dikerogoti Dengan Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Sehingga Pahala Yang Sudah Capek Capek Kita Kumpulkan Mereka Menyusut 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 Apa Mungkin Mereka Orang Orang Yang Disinggung Oleh Nabi Sallallahu Wadih Wasallam Sebagai Orang Orang Yang Bangkut Orang Yang Pak Paidit Suatu Hari Dalam Sebuah Hatif Yang Sahih Yang Rasulullah Sallallahu Wadih Wasallam Bertanya Kepada Sebagian Sahabatnya Kata Beliau Wahai Sahabatku Taukah Kalian Siapa Orang Yang Bangkut Itu Taukah Kalian Siapa Orang Yang Jatuh Painit Kata Para Sahabat Wahai Rasulullah Kalau Di mata Kami Orang Yang Bangkut Itu Orang Yang Tidak Punya Duit Orang Yang Dagang Kemudian Dagang Sehingga Barang Habis Duitnya Juga Habis Modalnya Habis Entah Itu Modal Duit Atau Modal Barang Barang Entong Duitnya Orang Orang Balik Habis Itulah Orang Yang Bangkut Menurut Kami Wahai Rasulullah Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Ingin Menyampaikan Bangkrut Versi Layar Kalau itu Bangkrut Dimana Nabi Ingin Berbicara Tentang Orang Yang Bangkrut Di Akhirat Kata Nabi Sallallahu Wala Sallallahu Sallallahu Innal Muflisa Min Um Mati Orang Yang Bangkrut Dari Kalangan Umatku Man Yahti Yawm Al-Qiyamati Bisolatin Wasiyamin Wazakai Orang Orang Yang Bangkrut Dari Kalangan Umatku Adalah Orang Orang Yang Pada Hari Kiamat Nanti Dia Akan Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Keadaan Membawa Pahala Sholat Puasa Dan Zakat Bis Gawak Pahala Sholat Puasa Zakat Esih Jomo Bangkrut Jadi kita Kira-kira Wang Islam Apa itu Ini Wang Islam Wah Sholat Puasa Zakat Dikatakan Oleh Nabi Orang Ini Orang Yang Bangkrut Kenapa Dikatakan Bangkrut Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Orang Ini Solatnya Rajin Kuasanya Rajin Zakatnya Mempeng Tapi Orang Ini Suka Menjanji Orang Lain Suka Menuduh Orang Lain Sasi Wang Islam Diomong Wang Kafir Ini Menuduh Hati-hati Orangnya Baik Dinuduh Jelek Orangnya Ahlu Sunnah Dinuduh Ahlu Bidah Hati-hati Menuduh Orang Lain Suka Memakan Harta Orang Lain Duit Duit Rakyat Korupsi Hati-hati Kemudian Dan Menumpahkan Darah Orang Suka Memukul Orang Lain Pak Guru Hati-hati Pak Ustaz Hati-hati Orang Orang Tua Hati-hati Mukul Pada tempat Orang Ini Punya Solat Punya Puasa Punya Zakat Tapi Juga Punya Dosa Apa Akibatnya Kata Nabi Sallallahu Wadih Sallam Fahala Solat Yang Dijambut Bila Allah Sallam Dilimpahkan Kepada Orang Yang Dia Caci Pahala Zakatnya Dijambut Sama Allah Subhanahu Watt Diberikan Dihadiahkan Kepada Orang Orang Yang Dia Tuduh Ketika Di Dunia Pahala Puasanya Dijambut Oleh Allah Subhanahu Watt Diberikan Kepada Orang Orang Yang Dulu Di Dunia Dia Fitnah Wah Kalau Misalnya Harta Yang Dimakan Wom Se-Indonesia Wom Kira Dua ratus Empat puluh Sekitar Dua ratus Empat puluh Juta Yang Dibangan Duitnya Wom Dua ratus Empat puluh Juta Kira-kira Baharanya Cukup Orang Solatnya Jarang-jarang Yang Saya Rupsi Yang Dikurangi Saya Wom Rung Atus Patang puluh Juta Terus Si Nyadong Si Akeh Yang Nunggu Limpahan Pahala Masih Banyak Amalannya Sedikit Apa Yang Terjadi Kata Nabi Sallallahu Wadih Sallam Fa Infaniyat Hazanatuhu Qabla An Yukbama Alayhi Kalau Amal Solehnya Sudah Habis Sudah Dibagi-bagikan Kepada Orang-orang Yang Dia Golimi Sih Zulima Eh Banget Yang Dia Fitnah Banyak Sekali Dan Yang Dia Fitnah Orang-orang Yang Baik-baik Dia Fitnah Ketika Di Dunianya Sedangkan Amalan Dia Pas-pasan Habis Amalan-amalan Yang Dia Apa Kata Nabi Sallallahu Wadih Sallam Gantian Dosa Dosa Orang Yang Dia Zulimi Ketika Di Dunia Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dicabuti Dosanya Kurangi Sama Allah Dosa Dosa Allah Kemudian Fathuri Had Alayhi Thulma Turi Had Bina Kemudian Dosa Dosa Itu Dari Sekian Banyak Orang Yang Dizulimi Dicabuti Sama Allah Kemudian Diberikan Ditimbangan Orang Orang Yang Orang Yang Mendolimi Mereka Kemudian Dijebloskan Kemana Ke neraka Hadith Sahih Dewa Yusuf Hati 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 Dengan Perbuatan Apa Dolim Perbuatan Dolim Bisa Mengurangi Amal Soleh Soleh Yang Kita Lakukan Makan Jenengan Ini Sekaligus Kita Hati-hati Sekaligus Hiburan Hiburan Buat Siapa Buat Yang Dizulimi Peringatan Buat Yang Mendolimi Hiburan Buat Yang Dizulimi Kalau Dizulimi Orahan Balas Mendolimi Nek Dirasani Orahan Balas Merasani Nek Diprenguti Orahan Balas Merenguti Nek Orah Disalami Orahan Balas Orah Nyalami Kenapa Ustadz Karena Kalau Seperti Itu Bisa Nekun Niru Keburukan Gau Ngapa Suwe Sekolah Nek Bisa Nekun Beyo Keburukan Iki Buruk Melu Buruk Orah Salam Melu Orah Salam Dolim Melu Merengut Melu Loh Gau Ngapa Sekolah Suwe Suwe Misalnya Nyontoh Singora Apik Buat Apa Lama-lama Kita Belajar Kalau Misalnya Kita Hanya Bisa Mencontoh Keburukan Yang Dilapalah Orang Lain Orang Lain Melakukan Keburukan Balas Dengan Kepaikan Di Permuti Nesen Anggal Orah Pancen Harap Lebuh Surga Pancen Orah Gampang Di Vitnah Jangan Balas Vitnah Di Tolimi Jangan Balas Menolimi Di Jelek Jelekan Jangan Balas Menjelekan Kalau Pengen Tidak Jadi Orang Bang Bang Ini Golongan Yang kedua Masuk Neraka Enggak Masuk Neraka Baik Yang Jenis Pertama Siapa Tadi Orang Kafir Maupun Jenis Yang Kedua Orang Islam Tapi Dosanya Lebih Banyak Daripada Amal Solehnya Sama Sama Masuk Neraka Padah Padah Melebu Neraka Kenapa Dibedakan Ustaz Jenis Pertama Sama Jenis Kedua Sama Sama Masuk Neraka Kenapa Dibedakan Ada Bedanya Ada Apa Bedanya Bedanya Satu Bedanya Pertama Bukan Satu Bedanya Pertama Orang Kafir Tidak Ada Amal Kebajikannya Atau Kalau Orang Islam Ada Walaupun Sedikit Beda Tidak Ini Tidak Wah Sedikit Eh Sedikit Kue Seng Mandi Jadi Walaupun Cuma Sedikit Ini Bermanfaat Ini Perbedaan Yang Pertama Bedanya Apa Orang Kafir Tidak Ada Amal Solehnya Karena Amal Solehnya Tidak Ada Bobotnya Sudah Dianggap Seperti Debu Atau Seperti Abu Kalau Orang Islam Walaupun Amal Solehnya Sedikit Masih Ada Ada Bobotnya Loh Ustaz Kan itu Sudah Kalah Ustaz Iya Tapi Ada Bobotnya Ada Manfaatnya Manfaatnya Apa Perbedaan Yang Kedua Manfaatnya Amal Yang Sedikit Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang Islam Manfaatnya Apa Manfaatnya Untuk Mengakhiri Keberadaan Dia Di Neraka Alias Amal Amal Soleh Yang Sedikit Itu Bisa Digunakan Untuk Buntalakan Wong Dia Sekang Neraka Menghenti Bisa Untuk Mengeluarkan Orang Islam Ini Dari Neraka Kemana Kesul Kapan Habis Rambung Apa Hukumannya Kalau Sudah Selesai Hukumannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal Soleh Ini Masih Ada Manfaatnya Untuk Mengakhiri Siksaan Dia Di Neraka Dan Memasukkan Dia Kemana Kesurga Allah Ada Bedanya Enggak Ada Jadi Apakah Orang Yang sudah Masuk Neraka Masih Bisa Keluar Dari Neraka Masih Asalkan Dia Orang Selamat Dan Bertauhid Tentunya Tidak Melakukan Perbuatan Syir Dalilnya Apa Ustaz Dalilnya Hadis Mutawatir Hadis Mutawatir Mutawatir Soheh Bukan Hanya Soheh Tapi Mutawatir Hadis Mutawatir Karena Ada Sebagian Orang Yang Tidak Tahu Mengira Nekwis Melabu Neraka Ya Orang Bakal Betu Ini Orang Tidak Paham Kurang Memahami Dalil Hadis Yang Mutawatir Bahwa Orang Yang Orang Islam Pasti Nanti Suatu Saat Akan Keluar Di Antara Hadis Yang Mutawatir Itu Hadis Yang Didawayatkan Al-Imam Bukhari Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yakhruju Minal Nari Kelak Kata Nabi Sallallahu Akan Ada Orang Yang Dikeluarkan Dari Neraka Akan Dikeluarkan Dari Neraka Berarti Wistau Neraka Ya Iyalah Kalau Dikeluarkan Berarti Wistau Di Neraka Akan Dikeluarkan Dari Neraka Kata Nabi Sallallahu 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 Barang Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha Illallah Berarti Apa Ini Islam Kenapa Dikeluarkan Wahai Nabi Pada Dia Sudah Masuk Ke Neraka Karena Di Dalam Hatinya Ada Kebajikan Besarnya Sebesar Semut Cilik Semut Cilik Semut Tapi Cilik Semut Cilik Apa Semut Cilik Semut Semut Terus Semut 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 centro Ada Semut Semut Kayak Apa Semut Semut Mabu Sekarang Sebesar semut Kebajikan sebesar semut kecil Kalau yang melakukan orang islam Itu ada manfaatnya Kebajikan sebesar gunung Kalau yang melakukan orang kabel Tidak ada manfaatnya pada hari kita Dan saya ketika menyampaikan ini Bahwa orang islam itu Walaupun masuk neraka Nanti akan masuk ke surga ujung-ujungnya Bukan berarti saya itu Sedang mengajarkan Yoh rapapa melebu Neraka Jangan Maka ketika saya menyampaikan seperti ini Jangan sampai ada di antara kita Yang bercita-cita lanyong melebu neraka Disitlah Orapa bangkotuli Metuk Jangan seperti itu Jangan sampai di antara kita Punya cita-cita Pengen masuk neraka duluan Walaupun nanti Akan dikeluarkan Kenapa? Karena siksaan di neraka itu sangat Pedih Sebagaimana disebut Kalian Nabi SAW Dalam hadith Baik-baik-baik Bahwa orang yang paling Seringan Siksanya pada hari kiamat Adalah orang yang Diletakkan di bawah Kedua telapak kakinya Bara api Sandal dari api Sampai apa Mendidih otaknya Itulah Siksaan yang paling Ringan di neraka Semoga Allah Menghindarkan kita Dari siksaan tersebut Dan semoga kita Termasuk Golongan yang Golongan yang Pertama Yaitu Golongan yang Lebih berat Timbangan Kebaikannya Dibandingkan Timbangan dosa-dosanya Allahumma Amin Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Setelah kurangannya Kita tutup dengan Membaca Subhanallah Amin 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 Terima kasih.